Suasana bahagia menyelimuti keluarga Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana yang menyambut kelahiran cucu kelima di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Anak ketiga, Kahiyang Ayu dan Bobina Sution tersebut, lahir dalam kondisi sehat. Tepat pukul 5.50 waktu Indonesia Bahan Barat, Presiden dan Ibu Iryana Jokowi tiba di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk menantikan kelahiran cucu kelima. Anak ketiga, Kahiyang Ayu dan Bobina Sution, lahir berjenis kelamin laki-laki tepat pukul 6.39 waktu Indonesia Bahan Barat. Adik dari Syedamira dan Panembahan Al-Hayan, lahir sehat dengan berat badan 3,49 kg dan panjang 48 cm melalui operasi sesar. Lahir di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lahiran cucu kelima Presiden Jokowi ini dibawah penanganan tim dokter. Dokter Azen Salim, Dokter Agustinus, Dokter Respati, Dokter Kristal Perkabuangan dan Profesor Dokter Dinawati Roksiswanto dengan tetap dalam pengawasan tim dokter kepresidenan. Tepat pukul 7.39 waktu Indonesia Bahan Barat, Presiden Jokowi meninggalkan rumah sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk menuju ke Istana Merdeka, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News, laporkan.